Pemirsa menindak lanjuti hasil rapat kerja dengan mendagri Tito Karnavian, pembahasan pelaksanaan urusan pemerintahan, penataan daerah otonom, dan desain besar otonomi daerah, penjabat kepala daerah. Ketua Komite 1 DPDRI, Fakhrul Razi, melakukan evaluasi terhadap PJ Kepala Daerah di Aceh dan seluruh Indonesia. Evaluasi PJ Kepala Daerah oleh Komite 1 DPDRI ini sebagai bagian kesepakatan rapat kerja antara mendagri dengan Komite 1. Evaluasi PJ Kepala Daerah yang sudah habis masa jabatannya ada sebagai aturan undang-undang. Soal indikator kerja, pertanggung jawaban dan masyarakat bisa memantau bahkan mengawasi PJ-nya. Berdasarkan ketentuan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, Kemendagri melaksanakan evaluasi kinerja atas pelaksanaan tugas PJ Kepala Daerah. Terkait Aceh, evaluasi tentang indikator kerja bahkan melibatkan stakeholder dalam menilainya terkait pertanggung jawaban terhadap publik yang dilakukan secara transparansi. Ada enam aspek yang dinilai, diantaranya pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah. Untuk pendapatan asli daerah, dilihat sejauh mana kreativitas, khususnya PJ Bupati, PJ Wali Kota yang ada di Aceh dalam mengelolanya. Komito 1 memandang di Aceh banyak penjabat daerah yang kurang inovatif. Sudah bulan Oktober 2023, banyak penyerapan pendapatan belanja daerah yang sangat rendah sekali di Aceh. Fakhrul Razi memastikan beberapa kepala daerah di Aceh masih bertahan, namun juga ada yang mengalami perubahan. Ada beberapa kabupaten yang akan habis masa jabatan PJ-nya, antara lain Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Tenggara, Gayu Luwes, dan beberapa kabupaten yang akan berakhir pada bulan Oktober dan Desember. Dirinya berharap masyarakat juga memberikan masukan terhadap kinerja kepala daerah. Di Aceh tentunya ada beberapa kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya. Tentunya akan kita sampaikan kepada Mendagri terkait pergantian penjabat daerah baru dengan putra-putri terbaik Aceh lainnya yang mampu untuk memajukan daerah. Berdasarkan rapat kerja Komite 1 dengan Kemendagri yang langsung dipimpin oleh Kemendagri Tito, kemarin pada tanggal 4 September 2023 bahwa kita sepakat untuk melibatkan di PDRI dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja PJ kepala daerah. Tentunya hal ini kita tindak lanjutin dengan melakukan rapat kerja Komite 1 untuk mengevaluasi pejabat daerah yang ada di seluruh Indonesia. Terkait Aceh misalkan ya, kita juga mengevaluasi beberapa pejabat kepala daerah yang ada di Aceh itu terkait dengan indikator kerjanya. Seperti apa? Bahkan kita mengevaluasi bagaimana kedekatan mereka dengan masyarakat dan juga melibatkan stakeholders di dalam pengambilan kebijakan. Yang sangat penting adalah pertanggung jawaban publik yang harus dilakukan secara transparansi. Sebenarnya di dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023 itu ditegaskan evaluasi itu dilakukan setiap 3 bulan sekali. Nah indikatornya jelas, dari Komite 1 kita melihat yang pertama adalah bagaimana pengendalian terhadap inflasi, kemudian penanganan kemiskinan yang ekstrim, kemudian penurunan stunting. Ini sangat penting karena juga banyak sekali kasus stunting di Aceh yang perlu ditangani secara serius. Kemudian juga terkait dengan peningkatan produk dalam negeri. Apa yang dilakukan oleh Bupati, PJPJ yang selama ini bekerja. Kemudian realisasi pendapatan daerahnya penting. Sejauh mana inovasi dan kreativitas kepala daerah. Khususnya PJPJ Bupati, Wali Kota yang ada di Aceh. Yang memang kami melihat secara evaluasi dari Komite 1 sendiri. Memang banyak PJP Bupati yang kurang inovatif dalam mengembangkan program-program. Dan yang sangat kita sayangkan sekarang sudah bulan Oktober ya. Ini menjadi salah satu indikator terhadap evaluasi kepala daerah. Yaitu realisasi belanja daerah yang daya serap anggarannya itu sangat rendah sekali. Bayangkan sudah bulan September, daya serap anggarannya juga masih sangat rendah. Oleh karena itu, indikator penilaian kinerja ini menjadi ukuran bagaimana Komite 1 yang merupakan komite yang mendapat amanat dari DPD untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala daerah. Dan itu langsung kita sampaikan dan laporkan kepada Menteri dalam negeri. Oleh karena itu, tentunya di Aceh itu ada beberapa kepala daerah yang akan berakhir masa pejabatnya. Apakah ini diperpanjang atau kita akan evaluasi kembali untuk digantikan dengan orang-orang atau putra-putra terbaik Aceh lainnya yang tentunya mampu untuk memajukan daerah. Yang antara lain misalkan Aceh Panga, Aceh Selatan, Aceh Pamiang, Aceh Barat, Menangan Raya, Aceh Tenggara termasuk Gaya Lewis. Bahkan di tahun 2024 juga ada pergantian Subuh Salam dan PDJ. Oleh karena itu, Komite 1 merekomendasikan beberapa evaluasi yang kita lakukan langsung kepada Menteri seperti itu. Dari Lok Sumawe, Denny Mukhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh. Terima kasih.